Al-Aqidatul Wasitya 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 Ini memang dalam rangka itu Cuma dari sisi ikramnya adalah Dia itu maf'ul mutlak Bukan di ajli Baik Ibn Al-Qayyim di dalam Syifa'ul Alil Muka surat 179 At-tasbih Tanzihullahi ankullisu Tasbih itu adalah Pensucian untuk Allah Dari segala macam kejelekan Wa aslul lafza anil Muba'adati Anil muba'adah Asal dari lafza tasbih Itu adalah muba'adah Yaitu saling menjauh Antara fa'il dengan maf'ul bihnya Saling menjauh muba'adah Min qawulihim dari ucapan mereka Sabah tufil arf Iza taba'at tufiha Yaitu Apabila aku saling menjauh di bumi ini Menjauh dengan negerinya Atau menjauh dengan siapa Tergantung maf'ul bihnya Di sini maf'ul bihnya tidak disebutkan Intaha Wa ta'ati subhan li ta'ajub Kalimat subhanallah Ini tidak datang Untuk menunjukkan kekaguman Atau merasa hiran Seperti sabda Rasulullah Kepada apa Kepada seorang wanita ya Yang dikasih isyarat Tentang masalah Cara bersuci dari haid Tapi wanita ini Belum paham Maksudnya bagaimana Rasulullah bilang Subhanallah Tatuhiribihah Tatuhiribihah Itu adalah apa Beliau merasa ta'ajub Ta'iqauluhu rabbila'izzah Pemilik keperkasaan Atau kemuliaan Al-quwah wal-gholabah Pemilik kekuatan Dan dominasi Gholabah Yaitu kemenangan Ini secara mudahnya Dan Barangkali nanti akan dilewati Makna izzah itu ada tiga Tapi ini secara mudahnya Satu makna dulu Ini Gholabah dan kuwah Ini baru satu makna Wa'abafaha ilahi lihtisah sihabih Ini ada di bawahnya Dan Allah Ta'ala Menggabungkan Atau menyandarkan Kalimat Al-izzah Kepadanya Kepada roh Itu karena apa Untuk ikhtisos Yaitu memang Keperkasaan itu ada Khusus untuk Rabbul Alamin Keperkasaan yang mutlak Wal-izzatu Yuradu biha Izzatul kuwah Wa'izzatul imdina Wa'izzatul gholabati Wal-quhahir Izzah Diinginkan dengannya adalah Yang pertama Izzatul kuwah Keperkasaan artinya Yaitu kekuatan Dannya itu maha kuat Yang kedua Izzatul imdina Imdina Yaitu pertahanan Ini untuk bahasa kita Sebagaimana ucapan Para ulama yang lain Al-aziz Ayy Alladhi layuramujana Yaitu yang Datnya itu Tidak mungkin Diserang oleh Siapapun Barang siapa ingin menyerang Dia pasti kalah Ini imdina Menunjukkan pertahanan Yang Yang dahsyat Ini setara Bahasa kita Allah Lebih dari itu tentunya Wa'izzatul gholabati Wal-quhahir Ini keperkasaan Yang kembali Kepada makna Apa Gholabah Yaitu kemenangan Wal-quhahir Pemaksaan Ini menunjukkan Apa Datnya sendiri kuat Kemudian Datnya sendiri Mampu Mampu untuk bertahan Dari segala macam Gangguan dan serangan Dan sebagainya Kemudian terhadap Pihak yang lain Allah Ta'ala Ini adalah Maha menang Dan Maha menundukkan Segalanya Ini Tiga makna Yang disebutkan Di sini Walaupun sebagian Ulama yang lain Memberikan apa Menjadikan Makna gholabah Ini Kembali kepada Makna yang pertama Kemudian Mendatangkan Makna yang lain Yaitu Iza'arodha syai'an Fa'alah Ini makna Gholabah Makna Izzah Kalau menginginkan Sesuatu Dia pasti Mampu Mengerjakannya Tapi yang disebutkan Oleh syekh Di sini Cahit Falahu Subhanahu Al-Izzatul Tamah Maka Hanya milik Allah Yang Maha Suci Itu Keperkasaan Yang sempurna Dengan Sudut pandang Yang tiga Ini Sudut pandang Atau penilaian Untuk yang pertama Yang menunjukkan Kekuatan Diri sendiri Itu Ini untuk Masa yang akan Datang Kata beliau Di sini Yaitu Dia memang Pertahanannya Kuat Yang ketiga Mampu Menundukkan Yang lain Kau Al-Izzatul Allah yang mahasuci mensucikan dirinya dan membersihkan dirinya dari apa saja yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul yaitu berupa kekurangan-kekurangan dan aib dan kesejahteraan untuk para rasul keselamatan dari Allah tercurah kepada para rasul itu di dunia dan di akhirat dikarenakan keselamatan dari apa yang mereka ucapkan keselamatan apa yang mereka ucapkan benarnya apa yang mereka ucapkan dan lebih berhaknya apa yang mereka ucapkan tadi menunjukkan apa yang mereka ucapkan selalu adalah maksum yaitu terjaga dari kekurangan terjaga dari kesalahan dan sebagainya jangan sampai bilang ha dalam kitab beliau at-tafsirul gabir terjadi perselisian apakah kitab ini karya syekhul islam ataukah tidak tapi maktud menunjukkan bahwasannya itu memang tulisan beliau atau dikti beliau ke murid-murid beliau bukan apa bukan orang terakhir yang mengumpulkan fatwa-fatwa beliau bukan tafsirul gabir wala yutlaku illa alallahi subhanahu wa ta'ala al-rab itu tidak boleh disebutkan secara mutlak kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa kecuali idha udif kalau dia itu dinisbatkan atau disandarkan ada sesuatu fayyut laku ala ghairi maka boleh kita kita ungkapkan itu atau kita sifatkan itu kepada yang lain kak robid dari itu pemilik rumah wa robid dabah pemilik pemilik kendaraan atau kalau dabah orang mengertikan kambing ya kambing onta ya onta keledek keledek wa nahwidhalik dan yang semacam itu wa lafdatu rob wa ilah lafad rob dan lafad ilah fihima dalalatul iqtironi walinfirot di dalamnya ada penunjukan iqtiron yaitu gabungan walinfirot dan sendiri-sendiri fa'idha ufrida ahaduhuma kalau salah satunya itu disendirikan dakhalafihil akhar maka yang lain masuk makanya ketika ditanya di di dalam kubur itu man robb bukan berarti hanya maksudnya adalah saya meyakini Allah sebagai Tuhan bukan hanya itu tapi masuk di dalamnya adalah apa siapa yang engkau sembah harus demikian bukan hanya pengakuan terhadap rububiah saja seandainya ini cukup misalnya orang orang ahlul jahiliyah semuanya masuk masuk ke dalam apa ahlul islam tapi yang dimaksud adalah apa siapa yang engkau sembah makanya orang musyrik manakala mereka berbuat syirik mereka di alam kuburnya tidak mampu mengatakan robbi Allah padahal jelas di dunia mereka meyakini Tuhan mereka adalah Allah tapi manakala konsekuensinya tidak dijalankan maka seakan-akan mereka tidak mengucapkan itu baik demikian pula sebaliknya ketika kita mengatakan ilah maka masuk di dalamnya adalah apa penguasa segalanya pencipta segalanya dan sebagainya karena tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali zat yang memberikan rezeki dan memberikan segalanya dan mencipta segalanya kalau dua-duanya disebutkan secara bersamaan Arab ditafsirkan dengan yang sebelumnya itu pencipta, memberi rezeki dan seterusnya sementara al-ilah diartikan bahwasannya dia adalah makluh yaitu al-makbud yang disembah yang ditaati segala yang selain Allah sebagaimana ucapan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam usul salasa itu atau sebagaimana ucapan siapa yang jauh sebelum Syekh Muhammad yaitu siapa Ibnul Mandur dalam lisanul Arab segala perkara yang beraneka ragam ini semuanya adalah alam tapi jelas apa yang di alam ini bukan Allah Allah Ta'ala di atas alam alam semesta ini dikatakan alam karena dia itu adalah alamah yaitu tanda akan adanya pencipta dia dan yang mengadakan dia dan menunjukkan akan tunggalnya dia kalau penciptanya dua atau tiga seperti keyakinan orang-orang kafir alam semesta akan rusak karena sesembahan yang mutlak dia tidak akan mau untuk disekutui oleh yang lain mengalah kepada yang lain keinginannya adalah mutlak sementara kalau itu terjadi maka apa tidak akan ada dunia yang yang serasi pasti akan hancur seandainya di langit dan di bumi itu ada sesembahan selain Allah pasti akan rusak karena Allah Ta'ala menginginkan demikian misalkan ingin hidungnya kita panjangkan saja yang lain kata oh jangan dibuat bulat seperti seperti kelapa akhirnya tidak ada kalau dia Tuhan yang asli tidak akan dia mengalah pada yang lain dia adalah yang golib yang menundukkan segalanya tidak ada yaudahlah kali ini engkau yang buat tidak ada itu maka kalau kemutlakan itu hanya satu maka tidak mungkin kecuali apa alam semesta ini hanya satu penciptanya menunjukkan bahwasannya Allah itulah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi sebagaimana diucapkan ini adalah ucapan siapa Abdul Atahi Rahimahullah namanya adalah Ismail bin Qasim Al-Ghuzai sebagaimana ini dinukilkan oleh Abdul Malik Ibn Muhammad As-Sa'alabi dalam kitab beliau At-Tamsil wal-Muhallorah As-Sa'alabi ini orang dulu ahlu bahasa yang sangat lama yang pertama muka surat 111 dan ini ma'ruf Abdul Atahiyah kalimannya adalah kalimat yang bagus-bagus dia adalah dari kalangan dari kalangan bahkan sebagian mengatakan dia Tabi'in apa ucapan Abdul Atahiyah Maka alangkah menghirankannya bagaimana sesembahan itu sampai didurhakai atau bagaimana penentang itu menentang dia yajahaduh yaitu menentang adanya Allah padahal segala sesuatu itu sebagai ayat untuk Allah dalil bahasanya Allah itu ada dan dengan segala sifatnya yang menunjukkan bahasanya dia itu adalah tunggal maka setelah tahu ini kenapa orang masih durhak kepada Allah atau bahkan menentang Allah ini adalah menunjukkan hatinya itu sangat kaku dan kasar sayyat ilahuna wallahu ta'ala alam selamat menikmati